Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi pada video kali ini saya akan coba sedikit mengenalkan tentang model yang saya harapkan untuk guru-guru bisa mempelajarinya dan kalau memang ternyata ini lebih bermanfaat dan lebih bisa digunakan untuk mempelajari online ataupun kedepannya lebih kita kembangkan lebih lanjut dan lebih baik itu kenapa saya menggunakan model yang pertama dia salah satu LMS ya LMS learning management system yang sudah sangat dikenal ya bahkan termasuk yang terbaik ya kemudian dia kelebihannya dia yaitu banyak dikembangkan bersama ya dia gratisan karena banyak orang yang bikin tutorialnya berkembangnya juga cepat dan terus berkembang Hai sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian ada solusinya dari teman-teman warga net ya bisa cari di Google ataupun di YouTube kita bisa cari sendiri ataupun tutorialnya Masya Allah banyak sekali Nah itu kenapa saya menggunakan model tidak menggunakan program sendiri ataupun yang sudah tidak dikatakanlah tidak dipakai oleh banyak orang kelebihannya ini karena dia banyak dipakai oleh banyak banyak temenya dan mobile pun sangat Hai apa namanya Hai mobil untuk handphone segala macem dia adaptasinya bagus ya ya setelah setelah hai 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 bagaimana cara mengaksesnya model ini saya install dalam web yaitu Hai awet kelas.noerulitism.com Hai gimana saya install disana LMS model ini jadi kalau kalian teman-teman mau buka bisa disini kelas kelas.noerulitism.com ya ini tutorial ini terutama buat guru-guru ya agar bisa setelah ini ini ketika dibuka nanti akan terlihat kursus-kursus atau materi-materi bersama guru-gurunya misalnya matematika ada pengenra dan Pak Gusaras di kelas 8 dan saya baru buat kelas 8 kelas 7 saja karena kelas 9 Hai teman-teman sudah bisa buat sendiri harapannya seperti itu jadi saya tidak membuatkan satu persatu seperti ini silakan buat kursus masing-masing saya hanya membuat kategori kelas 9 saja Hai eh pertama kita login kita login dulu login yang menggunakan nama kalian nama loginannya passwordnya juga Hai nah ini eh adalah tampilan pertama yang akan kita lihat ketika kita masuk ya ada dashboard dashboard ini ini beberapa kali keluar tadi site home site home itu yang di luar tadi kalender ya ada apa-apa saja kegiatannya kita bisa aja buat new event kalau ingin mengadakan sesuatu ya kemudian bisa export kalender juga bisa kita export kalender nanti all event atau apa ya ya atau team provider ya this month misalnya export ya bisa bisa di export ya kemudian ada private file kalau ingin meletakkan file-file tertentu bisa disini seperti ini untuk penggunaan penggunaan tersebut penjelasan di penggunaan tersebut tinggal penggunaan penggunaan ha ya di penggunaan penggunaan agar penggunaan 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 CTL Moodle nah ini yang akan kita buat kursus-kursus pada hari ini oke nah sebelum kita masuk situ kita masuk kembali ke sini ya kita masuk ke dalam set administrat karena fungsinya sebagai teman-teman sebagai kursus kreator ya kursus kreator itu orang yang membuat kursus maka kita bisa melihat kursus kita apa atau manage kursus dan kategori di sini saya buat kategori kelas 7 kelas 8 kelas 9 belum saya buat kategorinya ataupun kategori yang buat administrasi ya administrator ya tapi kita bisa buat kursusnya karena kita adalah kursus kreator misalnya di kelas 8 kita mau buat tambahan kursus apa nah buat kursus baru tapi ketika ada blablabla silahkan buat kursus baru tapi kita cobanya di kelas guru ya tadi saya buat kursus memasak ini kita delete dulu biar kita bisa ulang lagi nanti ya ini semua kita delete track semuanya kita kembali ke manage kategori ya di kelas guru tadi ya kita masuk ke kelas guru terus ada kelas guru disini ada banyak kursus yang ada karena saya sebagai guru di seputar model ya hanya ini saja yang bisa saya edit ya sisanya bayang-bayang karena saya bukan guru disana disetting disetting oleh admin saya bukan guru di dalam pelatihan ini pelatihan guru kesiswaan kurikulum sekolah sanpras dan lain-lain lain halnya ketika saya adalah guru disini saya bisa buat ya nah berikutnya gimana caranya kita membuat kursus misalkan di kategori kelas guru misalkan kita di kelas 7 kita buat kursus baru ya oh saya karena PKN nya ada dua kelas ada materi yang berbeda kadang-kadang misalnya saya buat atau matematika atau IPA saya buat kursus anak-anak saya saja yang kelas yang lain enggak maka kita bisa buat disitu tapi ada juga yang buat barengannya juga ada ya boleh-boleh saja jadi nanti dibuat kelas kursus Awad kelas kursus Iwan satu lagi kelas bareng-bareng boleh saja sehingga ada persamaannya ada perbedaannya misalnya pada materi kelas kursus Iwan sehingga ada kekurangan di bab 1 bab 2 sedangkan kelas Awad tidak ada masalah di bab 1 bab 2 justru di bab 3 sehingga ada butuh pendalaman di bab 3 bisa saja seperti itu terutama dalam remedial dan lain-lain kita buat create new course ya kelas baru ibaratnya kelas apa pelajaran apa jadi modelnya dia itu dia seperti kursus atau seperti moving class seperti itulah mungkin kalau kita kenal moving class jadi model ini seperti moving class misalnya Pak Agung anak pengen buat moving class buat guru-guru yaitu namanya kelas memasak 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 kita dibuat nama kelasnya kemudian ya singkatannya saja biar mudah atau MSK misalnya dia masuk ke dalam kelas mana dalam kategori mana apakah kelas 7 kelas 8 atau kelas guru kalau kita masuk ke dalam kelas guru ya masuk ke dalam kelas guru so itu so decide yang tadi kita lihat disini kelihatan disini nah karena ini baru percobaan dan bukan buat murid ya kita hide aja lah gak enak ketahuan murid kita bikin kelas masak-masak dulu course id nya misalnya yang sudah berapa ini gak harus ya misalnya saya buat tadi 34 saya lupa terakhir udah berapa hmm atau biar lebih mudah lagi kita sama ratakan saja untuk guru kalau pengen buat kelas itu kisaran kelasnya di atas 50 ya saya buat dengan satu aja saya di 51 ya silahkan disuluh deskripsinya ini adalah adalah kelas memasak ya dimana guru-guru masak saling berbagi informasi dan belajar dengan guru masaknya masaknya atau agung contoh ini contoh seperti itu saja ya nah ini bisa banyak yang harus di setting bisa banyak role segala macam ya terus kreator ya misalnya manajernya diubah jadi namanya apa disini teacher jadi student namanya peserta didik misalnya boleh aja nah segala macam kita terus ya formatnya seperti apa nanti kita belajar lebih lanjut mungkin ini gak terlalu butuh ya 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 kursus lanjut bisa kita khususkan untuk Indonesia saja bisa ya grupnya bikin grup bisa gak bisa aja bikin grup ya dan lain-lain nanti kita belajar tentang grup lah tapi intinya kita eh bikin kursus udah udah sekarang kita punya kelas memasak ini bisa di setting di edit lagi kalau mau dan lain-lain lalu ketika kita sudah buat kelas masak apa yang kita lakukan kelas masak itu kan butuh murid apa kita masukkan murid kita klik kelas masaknya kita masukkan muridnya ya disana ada view untuk melihat ada pelajaran apa belum ada ya oke ya boleh saja di edit dulu eh pelajarannya misalnya caranya buat di edit ini klik hidupkan mode ubah nah ini kita sudah membuat membuat sesuatu disini bicarakan mode pertama adalah apa ya kalau masak itu misalnya teknik memasang kompor kompor gas tekan enter nah ini kan lucu orang gak bisa masak tapi gak bisa masang kompor gas oke kemudian bab 2 nya beberapa teknik dalam memasak misalnya seperti itu kalau ya tekan enter ya beberapa ya ya misalnya teknik membuat saus mungkin ini penyajian boleh kita tambahkan bab ini seperti bab sebenarnya bab sebenarnya kita rename lagi bisa jadi tambahin bab depannya ya yang menyebuk nah udah yang luar en panor van Oke seperti itu nah ini baru kita membuat bab saja disini ada announcement itu apa nanti kita baca lagi ya announcement itu seperti forum diskusi ini kita bisa ubah misalkan ubah ini kita mau delete adalah hapus nggak mau ah ngomong-ngomong kan nah jadi satu bab ini nanti bisa ditambahkan aktivitas kita tambahkan aktivitas misalkan di atas ini sebelum terjadi bab 144 kita bisa tambahkan aktivitas disini ada banyak ya banyak sekali kita bisa nah ini yang saya katakan banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat disini Masya Allah banyak sekali ya kita bisa bikin folder file buku segala macem umumnya materi hanya patch saja nah misalnya kita pingin buat tadi forum 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 itu announcement ya tadi ya itu tadi forum tambah ya oke namanya forumnya apa saran ya saran dan tanya jawab umum saran umum bisa dicobot keterangannya saran umum untuk seputar materi Hai Hai tersebut yang harus boleh Hai dan main-main lah kita lihat belajar ini nanti kita ya kita belajar simpan aja malah hai 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 kita juga bisa tambahkan lagi misalkan diperbulkan disini buat ya obrolan atau cat ya kamu boleh saja Hai cat peserta khusus masak hai hai berhasilkan aja hai 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 nah hai 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 nanti Hai apa yang kita lakukan setelah membuat aktivitas di awal ini kita bisa buat aktivitas disini misalnya tiba satu itu buat aktivitas yang lain misalnya hai 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 cat itu biasanya buat masri misalnya tadi apa ya cara memasang kompor hai 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 ini serta cari Hai memasak ya memasak cara pasang ya cara pasang kompor gas kompor gas nah ini kita dapet disini disini kita copy url aja tentunya lanjut ada link ada video mau kita masukkan boleh linknya cara masak eh cara memasang kompor ya tadi ya seperti ini video video url juga bisa nah bedanya kalau video url seperti tadi kalau ini cara link seperti ini terserah yang mana yang enak ya ini mau jelek lah hapus misalkan sudah ya ada pengaturan modul tampilannya seperti apa kemudian activity competition ini adalah si siswa nanti bisa baca modul ini setelah apa apakah sebelumnya kita pengen buat pre-test boleh aja kemudian setelah dia masuk pre-test jawab baru dia bisa nge-like materi ini bisa bisa aja bisa banget bisa banget ya kita simpan dulu aja deh sekarang kita pengen buat pre-test misalnya ya tambahkan aktivitas kita buat quiz tambah nama pre-test apa memasang kompor nah blablabla ya sudah lah oke simpan dan kembali ke kursus kita bisa ini ya masuk ya timingnya bisa kita atur nilai juga bisa kita atur kategori nilai untuk lulus apa ini ada percobaan menjawab kalau kamu boleh sekali udah dua kali bisa ini apa ini bisa kita coba-coba sendiri tampilannya seperti apa terus setelah selesai dia ngapain dan lain-lain ini bisa kita coba lagi ini aktifasi competition tadi yang ini ya simpan dan kembali ke kursus ingat tadi kalau kita mau delete gimana kita bisa aja disini hapus ingat tambah aktivitas disini masuk ke kursus server bisa kursus bisa dan lain-lain bisa ya mungkin kita gak terlalu banyak membahas tentang pembuatan soal itu sekarang yang penting kalian bisa mengerti dulu nanti ada materinya lagi nah yang asik adalah ini misalkan kita tanya jawab ya kita buat buat topik baru ya bisa buat topik silahkan tanya silahkan beri saran menu ya untuk materi ya misalkan pesan ayo teman-teman ya misalnya post the forum nah misalnya saya masuk dengan sebagai peserta kursus ya oh saya belum jadi peserta kursus ya oke nah kembali ya tadi kita kembali ke tadi dulu setelah kita buat ini apa namanya menit kursus tadi di kelas dulu kita kan jadi kelas memasak kita baru view terus bisa edit edit itu apa edit ya edit lagi seperti ini disini ada enroll user enroll user itu memasukkan peserta kursus ini yang paling penting sebenarnya saya masukkan kita bisa nyari orang misalnya tadi kita cari agung sebagai guru nih eh maaf agung ini kita masukin atau memasukkan kelas ini saya sudah buat beberapa kelas kelas apa yang kita memasukkan masuk kenajah ini tahunnya mungkin nanti tahun berikutnya akan ada kelas modija cuman tahunnya tahun beda oke tapi saya gak memasukkan anak-anak sebagai apa sebagai apa dia sebagai siswa oke enroll nah baru saya masuk nih saya masuk disini login ya login pakai nama siswa ini adalah kursus-kursus dimana saya sebagai pemateri ataupun sebagai siswa tadi kan kita MSK MSK ya kelas masak kita masuk nah tanya jawab umum wah ada ada ini nih tanggapi langsung bisa tanggapi ini dong ya misalnya cara masak air air biar gak gosong sampaikan nanti sehingga nanti adminnya akan menjelaskan ya cara masak air yang baik mungkin ada materinya dan ini bertiga kurutik untuk mengeditnya nanti si admin disini di dia akan keluar untuk materi yang ini hasil diskusinya kita bisa tanggapi oke oke catat ya sampai seperti itu nah ini asiknya ada forumnya kita ini yang mungkin gak ada di e-learning yang belum sebelumnya ya lms yang sebelumnya atau saya bisa langsung cat langsung cat ya wah gak ada orang yang gak ada kenapa gak ada karena dia gak hidup juga catnya dia harus hidup hidup dulu catnya setelah dia hidup cat maaf ini cat langsung mungkin siapa saja yang mau dicat ya sepecat ya tekan tanya personal semua tetapnya hey ini yang ada di percakapan langsung ini bedanya ini gak keset ya kalau ini nanti disini akan ada bisa jadinya 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 yo yoi bisa ya bisa ya saya bisa juga ngirim-ngirim kayak pink gitu loh dan lain-lain kita bisa coba sendirilah kita kelas dulu oke mungkin seperti itu dulu untuk material ini sudah cukup panjang tepat bosen ya ini sudah berapa detik 27 menit ya intinya seperti itu bagaimana kita membuat kelas kita dan memasukkan anak-anaknya dan itulah fungsinya silahkan nanti dimasuk-masukin untuk aktivitasnya next time kita coba lagi yang lebih banyak mungkin seperti dulu kita cukup dengan doa untuk selamat menikah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah